Terima kasih. Terima kasih Yesus Kristus tentang tidak melihat manusia juga biarkan seluruh keluarga besar saat itu tidak melihat ke kami. Oleh karena itu sembunyikan hamba di balik salib Yesus supaya kami memandang Tuhan dan bertumbuh serta diurapi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Hati saya senang sekali. Saya tahu kayaknya Tuhan memberikan pada kita urapan anti kecewa. Atau untuk menyembuhkan orang yang kecewa hati. Sementara sekarang ini, hari ini saya akan sampaikan firman, ambil catatan. Buka bersama dengan saya di Matthew 11, ayat 2 sampai 15. Kasih judul jangan kecewa. Gini ya, apapun ya, pokoknya jangan kecewa. Karena masa depan itu ada. Selama kita masih punya masa depan, dalam Tuhan, dalam janjinya Tuhan belum menyerah, berarti kita dilarang kecewa. Sebab orang yang kecewa sudah tidak punya masa depan loh. Yang dia punya hanyalah waktu berjalan, sedangkan dia masih hidup di masa lalu dan rohnya adalah trauma. Orang begitu sudah kehilangan future-nya. Makanya dilarang kecewa. Karena kecewa itu membunuh masa depan kita. Apapun-apapun pokoknya, jangan menyimpan roh kecewa di dalam hati kita. Serahkan di atas mesbah di saat terdu bersama. Hari ini saya larang di dalam nama Yesus. Setelah nanti berakhir saat terdu ini, siapapun masih kecewa hati. Jangan kecewa, kita belajar dari suatu tokoh yang luar biasa namun nyaris bahaya. Yaitu Yohanes Pembaptis, Matius 11 ayat 2 sampai 15. Mari kita baca. Yesus dan Yohanes Pembaptis di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Tunggu sebentar. Ini apa-apaan? Ayat 2 dan 3, kok Yohanes going back in time? Kok dia menyesali pengakuannya sendiri? Seingat saya di Yohanes 1 ayat 29 sampai 34, gak usah dibuka. Panjang lebar di sana ceritanya cukup lengkap. Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang. Sekalipun mereka kasten, kayaknya mereka gak pernah bertemu ketika mereka growing up. Mereka itu beda kota, gak seperti zaman sekarang transportasi muda. Bahwa sepertinya mereka itu tumbuh sendiri-sendiri, tidak pernah ketemu lagi. Jadi Yohanes Pembaptis tidak mengenali siapa orang itu. Tapi Yohanes Pembaptis tiba-tiba mendapatkan sebuah intuisi dari sorga. Dan dia langsung berkata, itulah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Lalu bukan hanya itu, Yohanes pun mengaku. Demikianlah pengakuannya dia berkata, maka aku sendiri mengakui bahwa orang ini yang akan datang. Orang inilah yang menjadi Mesias gitu ceritanya. Lalu Yohanes bersaksi bahwa dia melihat burung merpati turun. Langit terbuka. Sedangkan dia pernah mendapatkan sebuah amanah. Sebagai nabi dia berpuasa. Hanya makan belalang saja di Padanggurun bertahun-tahun di sana. Dia berkata, dia mengaku bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Bahwa Mesias yang datang itu nanti kamu akan lihat. Yang diberikan roh Allah keatasnya, itulah dia. Dan Yohanes mengaku, sekalipun dia tidak mengenal Yesus. Tapi ketika melihat burung merpati itu turun, langit terbuka. Dia tahu inilah dia. Bukankah dia sudah mantap sekali. Dia mengaku dialah yang akan datang itu. Dan dialah juru selamat dunia. Tapi kenapa sekarang dia kembali lagi kepada keraguan dan kebimbangannya. Kayak dia tidak tahu apa-apa. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-murid Yohanes disuruh kepada Yesus untuk bertanya. Halo, engkaukah Mesias atau engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Apa yang salah? Pertama-tama ayat dua di dalam penjara. Yohanes dipenjarakan karena menegur seorang raja. Yang bernama Herodes. Karena mengambil istri saudaranya. Jadi pernikahan mereka itu jinah. Yohanes menegurkan seorang politikus. Lalu dipenjara. Di dalam penjara, mungkin karena lama di sana dia stagnan di situ, gak bisa keluar. Juga gak dihukum mati. Dibiarkan di sana. Proses hukumnya dilambat-lambatkan. Yohanes gak ngerti mau apa ini. Maju kena, mundur kena. Maju gak bisa, mundur gak bisa. Posisi stuck itu rawan kecewa. Hati-hati. Mungkin bukan penjara, tapi penjara jiwa. Beberapa orang terus di rumah. Lama-lama jadi paranoid jiwanya. Meskipun kita harus hati-hati, saya mengerti. Kita harus menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi banyak orang itu sudah mati kutu di dalam sini. Posisi apapun dalam hidupmu yang sifatnya stagnan, itu rawan kecewa. Kok begini ya? Doaku yang gak dijawab, dan juga tidak ditolaknya. Jadi gimana ini? Apa-apaan? Maunya gimana? Apapun dalam hidup ini yang posisi stagnan, posisi stuck maksudnya, itu sangat rawan. Sampai kapan? Aku tidak punya kepastian. Melulu begini boring sekali, hidupku jenuah. Hati-hati, ketika Yohanes di dalam penjara, mulai masuk virus ragu, bimbang, mempertanyakan diri, mempertanyakan Tuhan. Mulai dia kecewa dengan kehidupan. Bukankah Allah yang kulayani sebagai nabi ini? Kenapa dia tidak pernah menilik aku di penjara? Sedangkan di luar sana terjadi pesta pora, Yesus dan revival, serta kebangunan rohaninya. Apa-apaan ini? Kenapa aku dilupakan? Aku gak lagi di dalam tangan Tuhan kayaknya. Sudah gak ada dalam pikiran. Sudah tidak ada di dalam ruang matanya. Halo? Are you there? Halo? Masihkan kau ada di atas sana, di atas tahta? Masih peduli gak sama nabi kecil ini? Mulai mengasihani diri sendiri. Yohanes loh ya. Ini raksasa iman. Jadi jangan main-main. Kalau orang begini aja, masih bisa rawan. Apalagi anda dan saya. Posisi stuck itu rawan kecewa. Lalu selain itu, dia kan bertanya, engkau kaya akan datang itu? Padahal tadinya sure atau pasti sekali. Malah dia bersaksi mengaku kok, dialah yang akan datang ini. Aku melihat sendiri dengan mata kepala aku, burung merpati turun. Tadinya aku gak mengenali dia, tapi gara-gara liat tanda, aku tahu inilah dia. Dia sendiri berkata demikian. Malah awal-awal belum ada tanda pun, rohnya berseru. Dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Kenapa sekarang kok tiba-tiba dia ragu lagi? Ini dia. Ayat tiga, lalu menyuruhnya. Menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau kaya akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini alasannya pelin-pelan. Engkau kaya akan datang itu? Ekspektasi yang salah juga rawan kecewa loh. Maksudnya apa? Yohanes itu orang Yahudi. Meskipun dia nabi, tapi waktu kecilnya kan dia di masyarakat. Sebelum dia di Padanggurun, Padang Belantara, dia kan juga pernah jadi anak mama papanya. Ingat ya, mamanya Elisabeth, papanya Sakarya. Papanya seorang imam. Jadi imam betul seorang pendeta. Jadi dia mengerti Mesias itu apa? Mungkin dari kecil dia diajari Taurat, papanya cerita Mesias yang akan datang bagaimana. Ada beberapa hal yang luput dari sasaran. Banyak orang belum mengerti nanti Mesias itu seperti apa karena Yesus belum datang. Jadi orang Yahudi yang dijajah bangsa Romawi punya ekspektasi bahwa nanti Mesias itu bentuknya juru selamat politik. Mereka nggak bisa nangkep penuh maksud ilahi. Bahwa Mesias yang dimaksudkan itu membebaskan kita dari dosa dan maut. Jadi harapan Yohanes juga adalah Yesus by now sekarang ini. Dia begitu populer. Harusnya mulai revolusi. Harusnya mulai membebaskan bangsa pilihan. Tidak lagi menjadi bangsa jajahan. Bebas dari kontrol Romawi. Kok sampai sekarang Yesus belum beraksi? Apa-apaan ini? Jadi setengahnya emasnya nggak sepenuhnya murni. Dalam hati ada ekspektasi duniawi. Kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa saya nggak kasih uang? Kenapa saya nggak keluar dari hutang? Kenapa kok nggak selesai masalahku? Apakah Yesus itu pembantumu dan pembantuku? Aneh kata kita mati dalam hutang-hutang kita. Saya nggak doakan ya. Saya nggak berharap. Saya percaya mujizat Tuhan. So what? Asal hutang-hutang dosa kita itu dihapusnya. Apakah Tuhan itu berjanji memangnya harus memberi semua yang kita mau? Kalau kita nggak sembuh gimana? Saya percaya kesembuhan ilahi. Jangan salah mengerti. Tapi Tuhan itu adalah Tuhanmu. Dia bukan dokter praktek yang kau bayari. Dia bukan apoteker kita. Dan dia juga bukan Santa Claus. Bukan pesugihan. Kenapa dia harus memberikan apa yang kau mau? Ekspektasi kita itu setengahnya nggak. Setengahnya itu masih duniawi. Yohanes agak sedikit kecewa. Kok Yesus belum bebaskan dari tangan Romawi. Mesias politiknya. Engkau kah yang kan datang itu? Are you the one to come? Atau kami harus menunggu orang lain lagi? Ada embel-embelnya yang belum dicatat di sini. Tapi saya mengerti kok maksudnya. Kenapa sampai sekarang di kau belum beraksi? Yesus menjawab mereka. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Harapannya bebas Romawi. Ayat 5. Orang buta melihat. Orang lubu berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini kan sindiran halus dari Tuhan. Beritahu sama gurumu. Tapi karena itu gurunya. Yesus harus jaga etika. Tuhan Yesus. Sebaliknya tidak menyebut itu Yohanes membaptis. Yohanes membaptis juga lebih tua dari Tuhan Yesus. Usianya loh Elizabeth hamil dulu. Baru setelah itu Maria kan. Mereka pernah bertemu tinggal bareng 3 bulan. Dan waktu Maria datang melonjak Yohanes membaptis. Di dalam perut mamanya. Ketika bayi Yesus dikandung dalam rahim Maria itu. Tiba di depan pintunya. Persis ya. Setelah itu bertahun-tahun kemudian. Waktu ketemu lagi. Yohanes juga melonjak dan berkata. Itulah anak domba Allah. Dari kecil memang batin mereka. Sudah diracut bersama. Sebagai Nabi mempersiapkan jalan dan Mesias. Tuhan Yesus itu sangat jaga etis. Dia tidak menyebut beritahu gurumu. Dia berkata berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sebagai pesan untuk luas. Sebagai sebuah universal message. Dia tidak menyindir siapa-siapa. Tapi ini juga pesan tuh Yohanes. Sang Nabi besar itu yang disebut. Memiliki roh Eliah. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dengan kata lain tolong juga sampaikan gurumu. Berarti Yohanes membaptis. Hampir menjadi kecewa. Atau mungkin sudah. Tapi belum menolak Allah. Hampir-hampir saja. Yohanes murtad. Saya tidak berani ngomong sejauh itu. Tapi Yohanes sudah kecewa. Sudah ada benih minimal. Tapi belum sampai menolak Tuhan. Untung Tuhan intervensi. Dan Tuhan berkata. Beritahu kepada Yohanes. Apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat. Orang lumbu berjalan. Orang kustad akhir. Orang tuli mendengar. Mati pun dibangkitkan. Catat beberapa poin sederhana. Kenapa jangan kecewa. Nomor satu dari ayat yang kita baca. Ayat empat. Yesus menjawab mereka. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes. Apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Pertama kenapa jangan kecewa. Sebab orang yang kecewa tidak akan melihat pekerjaan Allah. Orang yang kecewa. Tidak akan melihat pekerjaan Tuhan. Entah luput melulu alias tidak jodoh. Jadi kecewa itu. Kalau kita kecewa hati. Kita tidak akan jodoh sama karya-karya Tuhan berikutnya. Kok bisa ya? Ketika Allah melawat. Orang itu tidak di situ. Kenapa? Dia kecewa tidak mau lagi ke gereja. Tiba-tiba terjadi lawatan Allah. Aneh ya? Orang itu kecewa. Dan dia sudah kepaitan. Lalu setelah itu memutuskan untuk tidak lagi menghadiri pertemuan. Kok bisa pas di pertemuan itu. Nubuatan-nubuatan diberikan. Demikian pula hikmat dan marifat. Tuhan masih berbicara dengan cara demikian. Lewat karunia-karunia. Yang penting. Tujuan akhirnya. Adalah Yesus dimuliakan. Tapi orang itu tidak di sana. Entah luput. Atau kadang-kadang. Kok bisa ya? Penyertaan Tuhan di sebelah kanan. Orang itu jalan di lane kiri. Nanti waktu orang itu pindah kanan. Penyertaan Tuhan di kiri. Tidak pernah. Jodoh tidak pernah ketemu. Karena roh kecewa itu. Tidak bisa berjalan bersama-sama dengan roh kudus. Daging tidak bisa sinkron dengan roh. Barang siapa hidup dalam daging. Dia tadi tidak akan mengenapi keinginan roh. Sebaliknya. Jikalau dengan kuasa roh kau mematikan perbuatan daging. Kamu akan hidup. Kadang-kadang luputnya juga bukan karena kesengajaan. Tapi ada juga orang-orang yang sengaja luput. Diberitahu Tuhan sedang bekerja. Ah aku gak mau gitu-gituan. Dulu aku anak Tuhan. Ada orang yang luput. Tapi ada orang yang sengaja meluputkan diri dari pekerjaan Allah. Dia semakin menjauh seperti viraun hatinya membatu. Orang yang kecewa tambah hari tambah keras. Dan dia lihat Tuhan bekerja pun dia tidak terjamah. Dia melihat Tuhan berbuat sesuatu yang hebat pun dia tidak mengaguminya. Dia kelihatan orang lain diubah yang lain ditolong saya juga. Dia gak berkata demikian. Dia berkata so what gitu lah. So what gitu lah. Dia sudah tidak haus dan lapar. Entah luput, entah disengaja. Orang kecewa tak akan pernah mengalami pekerjaan Tuhan lagi. Sayang sekali. Untungnya Yohanes tidak sampai terlambat. Ayat 6 sekali lagi. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolong aku. Hah? Berbahagia. Jadi orang kalau gak kecewa itu bahagia. Dengan kata lain, orang kalau gak kecewa itu semakin indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap. Hanya kepadamu. Taat dan setia. Kepadamu Tuhan. Orang yang tidak kecewa apalagi menolak Tuhan disebut berbahagia. Berarti orang itu tambah bagus, semakin indah, makin mantap betul. Jadi saya kasih poin kedua. Kenapa jangan kecewa? Orang yang kecewa akan berubah. Hati-hati ya. Roh kecewa itu atau benih kecewa itu sangat berbahaya. Jika lo bukan paling berbahaya bagi jiwa kita. Dosa yang paling membuat kita guilty apa? Dosa percah bulan. Karena setelah orang jatuh. Pornografi, masturbasi contohnya. Setelah itu anak muda kan berjanji-janji. Tapi dia gak percaya janjinya sendiri. Dia kan berkata lain kali aku gak lagi, gak lagi, gak lagi. Dia gak percaya. Dan sekalipun sudah didoakan bahkan oleh gembala. Tetap dia merasa kotor. Dia merasa gak layak masuk hadirat Allah. Karena Alkitab memperingatkan dengan jelas. Dalam tulisan Paulus. Dalam suratnya dia berkata begini. Karena orang yang berjinah. Dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Sedangkan dosa lain dilakukan orang itu di luar dirinya. Maksudnya melekat dalam gambar diri orang itu. Jikalau orang cabul dan jinah. Itu melekat dengan conscience hati nuraninya. Membuat dia selalu merasa guilty. Selalu merasa bersalah. Dan gak percaya pada janjinya sendiri. Betul. Tetapi dosa jinah bahkan bukan yang paling bahaya bagi jiwa. Dia bahaya bagi relationship. Dosa jinah cabul. Selingkuh contohnya. Itu adalah career ending scene. Bahaya sekali buat karir. Langsung habis. Kalau presiden pun. Langsung impeachment. Itu pernah terjadi di dunia ini. Apalagi. Hamba Tuhan. Dan juga segala profesi. Sama juga. Biasanya yang paling menghancurkan karir. Adalah dosa jinah. Tapi saya mau kasih anda satu peringatan. Bagi kita semua maksudnya. Tapi dosa yang paling mengubah orang itu. Dari orang baik jadi orang jahat. Dari orang yang loyal jadi orang yang mengkhianati. Seperti Judas Iskariot. Tahu gak apa yang mengubah dia? Siapa bilang dia jahat dari awalnya? Enggak. Judas itu gak jahat dari permulaan. Di tengah jalan ekspektasi. Gak kesampean. Dia ingin Tuhan Yesus membebaskan. Seperti Yohans Pembaptis. Membebaskan bangsa Israel. Dari orang Roma. Judas memang serakah. Tapi gak sampai tega menjual Yesus begitu. Buktinya dia bunuh diri. Karena menyesali. Tapi membuat dia jadi nekat. Jadi orang yang tidak berpikir lagi. Karena dia kecewanya sudah tidak tertahankan. Orang kecewa itu. Bisa berubah. Dari baik jadi jahat. Dari loyal jadi pengkhianat. Anda akan terkejut. Orang yang mengelulukanmu. Akan menyalipkanmu. Dan berkata salipkan dia. Karena kecewa. Orang yang kecewa itu akan berubah. Kalau dosa yang membuat kita paling menyesal. Itu dosa jina contohnya. Dosa yang mengubah personality. Atau kepribadian seseorang. Bukan sampai penyesalan. Adalah dosa kecewa. Adalah roh kecewa maksud saya. Adalah kecewa hati. Karena lebih mudah untuk menyelamatkan orang berdosa. Daripada menyelamatkan sahabat yang kecewa. Mending kita selamatkan orang yang bersalah. Daripada kita mencoba berbaikan dengan orang yang sudah kecewa. Sama kita. Hati-hati ya. Kalau Anda melihat suami Anda. Sudah kecewa sama Tuhan ceritanya. Padahal Tuhanmu. Tuhan itu begitu baik sempurna. Mau dikecewai apanya. Emangnya Tuhan utang sama kita itu utang apa? Tuhan gak utang siapa-siapa. Tuhan gak utang apa-apa pada siapa-siapa. Tapi. Jikalau ada seorang. Memang dia gak fair sih. Itu gak masuk akal. Dia kecewa sama Tuhan. Hati-hati. Kalau dia kecewa sama Tuhan. Laki-laki itu. Sebentar lagi mungkin. Gampang buat dia menghalalkan dosa-dosa yang lain. Kecewa itu kelihatannya kecil. Tapi gara-gara itu. Kain membunuh habil. Kecewa itu kelihatannya mini. Tapi Anda biarkan itu sel-sel kanker yang ganas. Seorang istri yang kecewa. Siap-siap. Hal-hal lain yang tidak terduga. Anak Tuhan orang Kristen yang kecewa sama orang lain. Kayaknya dia kecewa sama orang lain. Tapi nanti lihat ya. Hancur hubungannya yang lain. Orang yang pernah kecewa sama papanya. Nanti lihat. Ternyata dia akan abuse akan melecehkan anaknya. Aneh ya kecewa itu. Dia bisa mengubah. Dia bisa mengubah orang baik menjadi serigala. Hati-hati. Dia hampir mengubah seorang nabi besar. Kalau orang ini tidak kebal. Apalagi Anda dan saya. Sebesar apa Yohanes Pembaptis? Mari kita baca ayat 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi. Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke Padanggurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di Istana Raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu. Bahkan lebih daripada nabi. Yohanes itu lebih daripada nabi. Yesus tidak menghina Yohanes. Sekalipun Yohanes sudah kecewa. Yesus sangat menjunjung tinggi hambanya ini. Dan saya senang sekali lewat ayat ini ada sedikit tambahan pewahyuan buat kita. Tidak usah bela diri. Tidak usah coba jelaskan kanan-kiri. Percaya tidak? Tidak ada alasan untuk kita kecewa sama manusia. Mengapa? Karena asal hati kita benar di depan Tuhan. Tuhan yang bersaksi untuk kita. Buktinya di ayat 7, Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Yesus yang bersaksi tentang hambanya. Yesus yang bersaksi tentang orang benar ini. Tentang anak Tuhan ini. Yesus yang bersaksi tentang hamba Tuhan ini. Yesus yang bersaksi tentang nabi ini. Jangan takutlah. Jangan kecewa sama manusia. Nanti cepat lambat. Paling lama di akhirat Tuhan pasti bersaksi. Ketika di hadapan semua orang Anda diwisuda. Asal hati Anda benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Masuklah dalam sukacita bapakku. Hamba yang kukenan. Kepadanya aku tunjukkan perkenananku. Nanti ada waktunya yang Tuhan bersaksi. Untuk setiap orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi Yohanes ini lebih daripada nabi. Saya jelaskan. Karena tentang dia ada tertulis. Ayat 10. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes membaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Apa maksudnya? Di ayat 9 dikatakan bahwa Yohanes itu lebih daripada nabi. Dan dari antara semua orang yang dilahirkan oleh perempuan. Tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes membaptis ini. Begini. Semua nabi, imam, raja di perjanjian lama. Hitunglah semua dari Adam dan Hawa. Semua bergantung sama Yohanes punya ministry. Yohanes membaptis ini nabi terakhir perjanjian lama. Yang masuk di arena perjanjian baru. Semua yang lainnya hanya bisa berkata termasuk Yesaya, Yesaya 53. Bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Semuanya bisa menunjuk termasuk Raja Daud. Dalam lagu masmurnya menunjukkan terus mulai bernubuat. Ada hint atau ada bocoran-bocoran. Nanti juru selamat itu kemudian. Seperti apa orangnya dan pelayanannya? Ada nubuatan. Semua berkata, he will come, he will come. Hanya Yohanes yang berkata, here he is. Dia lebih besar dari semua orang yang dilahirkan dari perempuan. Semua berkata dia akan datang. Yohanes berkata dia sudah datang. Inilah anak domba. Inilah anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Makanya itu. Berarti orang ini urapannya berlipat-lipat kali ganda. Nggak ada apa-apanya itu. Kalau secara pelayanan yang perjanjian lama semuanya, nggak ada apa-apanya sama dia. Makanya dia disebut sebagai orang yang datang dalam roh Elia. Padahal nggak ada satu mujizat pun terjadi dalam pelayanan Yohanes membaptis ini. Mengapa? Karena semua mereka inilah yang lari. Estafet. Tongkat terakhir di tangan Yohanes membaptis. Sebelum ke tangan Yesus. Semua nabi dari Abraham bahkan. Semua bergantung pada lap terakhirnya Yohanes. Berarti sorga punya keperluan dan kepentingan. Betapa besar urapan orang ini. Itu pun kena satu toksik namanya roh kecewa. Hampir menolak Tuhan. Peringatan for you and me. Untuk Anda dan saya. Makanya saya satu hal yang saya janji sama diri sendiri. Apapun saya ngomong sama diri sendiri. Saya nggak akan mau kecewa. Saya nggak akan pernah kecewa. In Jesus name. Kenapa? Kalau saya kecewa, hari itu berubahlah Philip Mantova. Saya nggak akan sama jadi pendeta. Nggak akan sama jadi ayah. Nggak akan sama jadi suami. Nggak akan sama jadi papa. Nggak akan sama jadi orang Kristen. Saya nggak akan sama jadi teman. Nggak akan sama jadi rekan. Jadi kawan. Saya nggak akan sama jadi sahabat. Saya nggak akan sama jadi orang. Saya nggak akan sama jadi anak. Nggak akan sama jadi saudara. Saya nggak akan sama. Toksik. Even giants. Bahkan raksasa-raksasa iman. Bahkan sang raksasa iman ini. Hampir jatuh dari panggilannya. Satu hal apapun saya ngomong sama diri sendiri. Saya nggak mau kecewa. Kecewa itu pancingannya banyak. Bisa tiga hal yang paling tidak. Kecewa sama Tuhan. Itu yang paling absurd. Itu yang paling nggak masuk akal. Emangnya kita punya hak apa. Manusia kecewa sama dia. Kita pernah beri apa. Kalau bukan masalah. Dia beri segala sesuatu. Udahlah waktunya. Sleting ini kita tutup. Jangan kecewa. Kita nggak berhak. Di hadapannya. Tapi itu juga sesuatu yang realistis. Banyak orang kecewa sama Tuhan soalnya. Itu mengubahmu. Selain itu bisa kecewa sama orang lain. Kecewa sama orang Kristen itu lebih parah. Karena Kristennya disangkut-sangkutkan. Padahal Kristus nggak seperti dia. Orang yang mengecewakan Anda itu kan juga melanggar Kristus. Ya kan? Tapi kalau Anda kecewa, Anda juga melanggar Kristus. Kecewa sama orang lain. Yang nggak Kristen. Atau yang Kristen. Pokoknya sama orang. Itu kebodohan. Lalu kecewa sama diri sendiri. Nah, ini banyak orang alami. Aku kecewa sama diriku sendiri. Oh dirimu dan diriku sudah dibeli loh. Kecewa sama diri sendiri berarti kecewa sama Tuhannya. Siapa yang jadi Tuhanmu? Ya Tuhan Yesus. Makanya orang yang kecewa sama dirinya juga pasti menjauhi. Menjauhi Tuhan. Orang yang kecewa sama diri pasti jauh dari Tuhan. Janganlah hati-hati dengan pancingan kecewa. Ada banyak soalnya. Saya beritahu sama diri sendiri. Karena ini toksik sekali. Saya tidak akan kecewa. Saya ngomong begini bukan berarti sok benar, sok kuat. Ya kan? Sok kebal. Enggak. Saya komitmen di depan saya jelaskan pada jiwaku sendiri. Dari sini sudah saya tentukan apa yang saya mau, apa yang saya enggak mau. Biar Tuhan yang urapi komitmen saya dan janji saya. Saya bilang sama diri sendiri. Saya tidak mau kecewa. Titik kalau perlu kasih tanda seru. Saya tidak mau toksik masuk dalam jiwa saya. Dan merubah, mengubah personality atau kepribadian ku. Dari semua orang yang pernah tampil. Tidak ada yang lebih besar. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Luar biasa Tuhan itu memuji. Kenapa sih yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya? Singkat aja. Yohanes itu mati ketika Yesus masih beraksi. Orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Orang kusta disembuhkan. Tapi setelah itu dia matikan di penggal sama Herodes. Dia jadi martir. Lalu Yesus naik ke kayu salib, Yohanes tidak di situ. Yesus bangkit, sudah tidak ada. Naik ke sorga apalagi. Turun roh kudus, Yohanes sudah jauh sebelumnya meninggal dunia. Itulah sebabnya kita ini lebih hoki, itulah bahasanya. Kita lebih bahagia yang terkecil dalam kerajaan sorga. Kita ini jangan suka mengecilkan diri sendiri. Kita harus bangga loh. Kita itu tahu Injil semua itu sudah terjadi di belakang kita. Sekalipun 2000 tahun lalu, roh kudus jamaah kita, kita tahu itu untuk kita. Kita punya Alkitab di tangan kita. Kita tahu yang Yohanes tidak tahu. Semasa dia ada di dunia. Kita alami yang dia tidak bisa alami. Karena itu sebesar-besar Yohanes sebagai nabi terakhir perjanjian lama. Anak Tuhan perjanjian baru itu lebih besar dari dia. Karena kita tahu Yesus mati. Tiap Jumat Agung kita rayakan kematiannya. Paskah kita rayakan kebangkitan. Yohanes tidak punya kesempatan dan tidak punya hak istimewa yang Anda miliki itu. Sejak tampilnya Yohanes membaptis hingga sekarang, ayat 12, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ayat 12, saya jelaskan. Sejak tampilnya Yohanes membaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Dalam bahasa Inggrisnya itu, kerajaan sorga itu diserbu orang-orang yang tekadnya bulat. Begitulah bahasanya. Dan orang yang bertekad bulat yang berani lawan arus perasaannya, termasuk melawan arus dunia yang bisa masuk ke dalamnya dan berjalan langgeng sampai ujungnya. Memang kita harus lawan arus feeling ini yang seringkali menggoda, menipu, dan menghasut kita untuk jauh. Sebab kerajaan sorga itu tidak mudah, diberi cuma-cuma, tapi untuk kita masuk ke dalamnya. Jangan harap kanan-kirimu membantu. Jangan harap sekelilingmu itu akan mendorongmu, mendukungmu. Ayo, kenal Kristus doa di depan umum aja susah. Semua mata melihat apa-apaan tuh. Lebih banyak anti-Kristus di udara daripada orang-orang yang mendukungmu. Ayolah kenal Tuhan. Lebih banyak orang yang menghasutmu. Ayo kita berdosa. Jadi kalau kita mau masuk kerajaan sorga, mau berjalan langgeng, mau berjalan dengan mapan, mau berjalan dengan mantap sampai ke ujungnya, kita harus menyerongnya. Karena itu kecewa hanya membuat parah. Nomor tiga, mending terus berusaha daripada kecewa. Itulah sebabnya saya nggak mau kecewa. Mending saya pakai usaha untuk menyerong itu. Jeripaya maksudnya. Tekad bulat. Korban bayar harga kalau perlu. Lebih baik untuk sesuatu yang ada ujungnya. Kecewa itu hampa ujungnya. Sama-sama hard labor, sama-sama jeripaya. Daripada saya jeripaya menjaring angin, lebih baik saya jeripaya untuk dapat roti. Kecewa tidak berakhir roti. Kecewa berakhir jatuh. Tapi iman berakhir roti. Pengharapan tidak mengecewakan. Mending terus berusaha saya daripada kecewa. Dan orang yang kecewa biasanya adalah sebuah tanda. Bagaimana orang itu tidak cukup desperado. Tidak cukup desperat, tidak cukup inginkan hal itu. Contoh kalau anak saya lapar. Saya tidak punya apa-apa zaman perang itu. Saya tidak akan malu pergi ke orang yang punya roti. Saya minta roti. Apalagi kalau seorang ibu, seorang mama. Kalau diusir, ditendang bahkan. Saya tidak akan malu. Saya tidak akan kecewa. Minta roti, tidak dikasih. Atau dibuang di tanah. Karena menghina. Saya tidak akan berkata, pahit aku sama kamu. Tidak, karena saya ingin roti itu untuk anakku yang kelaparan sebentar lagi mati. Saya akan ambil remah-remahnya. Saya tidak akan kecewa sama orang itu. Fokus saya ke rotinya. Saya akan pakai usaha untuk dapatkan sesuatu yang berguna. Orang yang kecewa tanda bahwa dia tidak cukup serius dengan Tuhan. Dan orang yang kecewa tanda bahwa dia tidak cukup desperat, tidak cukup menginginkan itu. Apapun juga yang Tuhan telah janjikan. Mending saya pakai kekecewaan saya. Mending saya pakai hal-hal yang mengecewakan saya. Untuk memotivasi saya maju. Ceripayanya sama, keringatnya juga sama kok. Jadi, itu yang dimaksud kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Mending terus berusaha daripada kecewa. Dan jika kamu mau menerimanya, ayat 14. Ialah Elia yang datang, akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amen. Saya belum ada waktu untuk menjelaskan bagaimana Elia sendiri juga kecewa dan dalam bahaya. Yohanes Pembaptisan Elia ada kesamaan dalam cerita. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik kepada hamba-hambanya. Masing-masing punya akhir sendiri dari Tuhan. Yang pasti kita jangan mengakhiri hidup kita dengan kecewa hati. Mari serahkan di atas mesbah. Kita bawa ke hadapan Kristus. Jangan kecewa, satu, dua, tiga. Orang yang kecewa tidak akan melihat pekerjaan Allah. Orang yang kecewa akan berubah. Mending terus berusaha daripada kecewa. Catat itu, hidupi. Dan Tuhan akan menyertai perjalananmu. Terima kasih.